Kalau orang beri ucap itu kan bukan karena dia sudah baik, aku sendiri pun beri ucap karena aku berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kalian berada semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Tentunya balik lagi ini bersama kami yang dimana setiap harinya akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar artis kesayangan kalian ini. Nah buat teman-teman dan kalian semua yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya tekan bol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua enggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Keseharian Haris Friza kini tak pernah jauh-jauh dari Cutsifa. Selain masih berdua untuk film, Haris Friza juga menjadi lebih sering membuat konten. Tak bisa dipungkiri, baik Haris Friza maupun Cutsifa, keduanya tampak bahagia saat sedang bersama. Haris Friza yang cenderung pendiam dan Cutsifa yang iseng, periang, dan manis itu membuat keduanya terlihat saling melengkapi satu sama lain. Bahkan Cutsifa bisa menjadi penurut di depan Haris Friza. Baru-baru ini, Haris Friza membagikan vlognya bersama Cutsifa sedang makan malam romantis di sebuah restoran. Lengkap dengan pakaian mereka yang tampak formal, serta rangkaian bunga yang dibawa Haris Friza untuk Cutsifa. Haris Friza mengatakan, bahwa dirinya lah yang berinisiatif mengajak Cutsifa makan malam romantis, dan berpesan agar wanita 26 tahun itu memakai pakaian formal. Cutsifa terlihat cantik dengan dress warna gradasi hitam putih lengkap dengan high health-nya, sementara Haris Friza tampak gagah dengan setelan jas warna hitam, dan sepatu pantofel warna senada. Mereka tampak serasi, laiknya pasangan yang tengah menghadiri sebuah pesta atau jamuan makan malam. Keduanya juga terlihat saling nyaman bersama satu sama lain. Bahkan saat di meja makan pun, Haris Friza dan Cutsifa selalu tertawa. Apapun topik yang sedang dibicarakan, termasuk saat Haris makan spageti tanpa diaduk. Terima kasih telah menonton!